Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aibah Riyatis Saliha Saya di KPAI Menurut janya perlindungan khusus anak Dalam hal ini kita akan berbincang mengenai Betapa besar dan betapa banyaknya hari ini Anak-anak masuk dalam situasi yang membutuhkan perlindungan khusus Terutama dalam satu minggu terakhir ini Kita melihat persoalan pekerja anak masuk dalam situasi buruk Yaitu prostitusi yang terjadi di berbagai kota kabupaten Jumlahnya bukan sedikit Dari sekali operasi, dari satu kasus bisa mencapai puluhan Bahkan ratusan Ini menandakan bahwa Pesoalan kita hari ini betul-betul serius Dimana anak-anak sedang dalam situasi yang membutuhkan Uluran tangan semua Tanggung jawab kita semua Terutama penegakan hukum Dan perbaikan Situasi pengasuhan di Indonesia Oleh sebab itu Kita sebagai warga bangsa Harus melihat bahwa ini Sebuah pertanda Bahwa situasi anak-anak Indonesia Sebagai ujung tombak dari terselenggaranya Bonus demografi Ini harus kita dukung Harus kita lindungi Dan harus kita tingkatkan Keterampilan kita Skill kita Dalam meningkatkan perlindungan kepada anak-anak Di dalam kasus lain Adanya tujuh anak yang mengadu Melalui pengaduan masyarakat ke KPAI Bahwa pekerjaan anak di Indonesia Juga mengalami peningkatan Salah satu pengaduan ini Yang langsung kami tindak lanjuti Dan kita melihat bahwa situasi Anak-anak hari ini Banyak dipekerjakan Di berbagai perusahaan Di berbagai pabrik Itu menandakan bahwa Situasi pandemi Juga sangat berkorelasi Dengan menurunnya pendapatan keluarga Dengan menurunnya ekonomi di masyarakat Akan tetapi Kita tidak boleh lenang Bahwa perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak Tetap harus diutamakan KPAI melakukan koordinasi langsung Dengan seluruh stakeholder Terutama dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Serta kami juga berkoordinasi Dengan pengawas Di Senak Kerjawa Barat Terkait tujuh anak ini Dan benar Sudah dilakukan penarikan Karena pekerjaannya pun Kita sudah tahu Bahwa situasinya betul-betul Tidak memberikan dampak baik Dan bertentangan dengan Undang-Undang 13 2003 Tentang ketenang kerjaan Misalnya Mereka bekerja di atas 4 jam Dalam setiap hari Kemudian mereka juga Memiliki usia Usianya juga di bawah 16 tahun Rata-rata Dan kemudian Memang ini usia anak Yang menghambat Tunggu kembang Pekerjaannya juga betul-betul Kita lihat sebagai pekerjaan Yang sangat tidak ramah anak Bukanlah pelatihan Apalagi sektor pendidikan Sehingga kami meminta adanya Penyelesaian yang utuh Baik anak-anak ini Kemudian diberikan pembinaan Diberikan perlindungan Serta mereka harus Kemudian memiliki skill Memiliki pendidikan Untuk siap nanti Di dunia kerja Serta sebagai perusahaan Yang mempekerjakan Tentu mereka terlibat Di dalam Aturan penundang-undangan Undang-undang 35 2014 tentang pekerja Tentang perlindungan anak Yang mengatur Bahwa dunia usaha Memiliki peran penting Setidaknya tiga hal Yang pertama Memiliki perspektif Perlindungan anak Yang kedua Produk usaha Yang itu merupakan Produk anak Maka harus ramah Dan aman terhadap anak Dan yang ketiga Tanggung jawab sosial perusahaan Tetap harus memberikan Kontribusi terhadap Perlindungan anak Dalam sektor Bagaimana perusahaan Ini harus Dievaluasi Harus memiliki Sanksi administrasi Mungkin juga Sanksi pidana Maka kami mendorong Kemenangker Untuk melakukan Langkah-langkah Yang sesuai Dengan undang-undang Sehingga Ini menjadi presiden Di masyarakat Kita semua Tidak boleh Ada lagi Perusahaan Yang kerjakan Anak Yang bertentangan Dengan undang-undang Dan ini tentu Menjadi mandat Baru untuk perlindungan anak Dimana pekerja anak Bukan hanya ditarik Tetapi melainkan Anak-anak ini Dipastikan perlindungannya Mereka Apakah perlu Konseling Rehabilitasi Dipastikan juga Situasi fisik Psikis dan mentalnya Untuk itu Kami juga mendorong Untuk tujuh anak Yang ditarik ini Dia juga mendapatkan Hak pendidikan Misalnya tetap sekolah Memiliki Konseling Secara psikologis Dia juga Memiliki Pemulihan Dan lain sebagainya Secara ekonomi Tentu Mereka juga Harus mendapatkan Bantuan Apakah Dari faktor Keluarganya Yang memang Terkendala Misalnya Masalah ekonomi Ataukah juga Kemiskinan Yang mereka rasakan Sehingga intervensi Dari hulu sampai hilir Ini harus dilakukan DP3 AKB Jawa Barat Saya kira akan melakukan Langkah-langkah Intervensi Untuk melakukan itu Dengan demikian Anak-anak Indonesia Hari ini Harus mendapatkan Perhatian serius Situasi pandemi Situasi COVID-19 Ini Jangan sampai Menurutkan Langkah-langkah kita Untuk serantiasa Tetap memberikan Dukungan Dan perlindungan Kepada anak Kunci utama Penegangan hukum Anak-anak yang terbebas Dari segala macam Bentuk pidana Dan kemudian Pilar-pilar Perlindungan anak Dari mulai orang tua Keluarga Masyarakat Pemerintah daerah Dan pemerintah pusat Mari kita berkolaborasi Dalam membangun Perlindungan anak Yang lebih kondisif Dan tentu saja Tidak boleh kalah Oleh situasi pandemi Di Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!